Bila saja ada pilihan, tentu tak akan ada orang yang mau memilih untuk sakit ataupun memiliki kekurangan pada fisik. Namun karena tak pernah ada yang tahu apa yang akan terjadi pada kita, terkadang menerima dan terus bersemangat pada apa yang telah diberi, justru akhirnya bisa menjadi nilai kehidupan tersendiri bagi yang menjalani dan bagi orang-orang sekitar yang ikut terinspirasi. Dan dari sekian banyak kisah tentang perjuangan hidup orang-orang yang sakit dan kekurangan pada fisik, berikut 7 kisah manusia hebat yang inspiratif versi on the spot. Diawali dengan kisah seorang bocah berumur 5 tahun yang mampu membiayai pengobatan kankernya sendiri dengan cara menjual lukisan monster hasil karyanya. Pada September 2010 lalu, anak lelaki bernama Aidan Ren ini didiagnosis mengidap akut limpoplastik leukemia, yaitu sejenis kanker ganas yang menyerang sum-sum tulang belakang. Aidan yang berasal dari keluarga sederhana yang tinggal di Kansas City ini, memiliki orang tua yang bekerja sebagai teknisi on the deal pesawat terbang dengan penghasilan pas-pasan. Beruntung, dengan hobi dan bakat Aidan yang senang menggambar, Aidan dapat membantu orang tuanya mencari tambahan biaya. Bahkan hasil penjualan gambar buatan Aidan yang telah dibuatnya sebanyak 3.000 gambar itu laku terjual hingga terkumpul dana sebanyak 30.000 dolar Amerika atau sekitar 250 juta rupiah. Hebatnya lagi, pesanan gambar Aidan juga datang dari berbagai negara terutama Jepang, Italia, dan Brazil. Tak hanya menghasilkan uang, namun hobi Aidan menggambar monster juga disebut-sebut sangat membantu proses pengobatan yang sukses mengalihkan perhatiannya pada kanker ganas yang sedang menggerogoti tubuhnya. Hingga saat ini, proses terapi berjalan tanpa hambatan dan kini kondisi Aidan sudah jauh lebih baik. Memiliki keterbatasan fisik, ternyata tak membuat pria asal Afrika Selatan bernama Oscar Vistorius ini kehilangan impiannya menjadi seorang atlet juara dunia. Vistorius kehilangan kedua kakinya pada saat usia yang masih 11 bulan akibat suatu penyakit yang diteritanya. Dengan kecintaannya pada olahraga lari, dia kemudian menggunakan kaki palsu yang terbuat dari Fibre yang membuatnya dijuluki Blade Runner. Dengan keserusannya menjadi atlet pelari, Vistorius akhirnya lolos ke semifinal 400 meter dalam kejuaraan dunia atletik di Daegu, Korea pada 28 Agustus 2011 lalu dengan meraih catatan waktu 45,39 detik untuk jarak 400 meter. Dia pun pernah mendapat izin berlomba dalam ajang yang dipentukan bagi pelari normal 3 tahun lalu. Kesempatan ini dimanfaatkan Vistorius yang lolos kualifikasi ke Daegu tahun ini. Dengan rekornya sebagai atlet cacat pertama yang berhasil memiliki prestasi tinggi dalam beberapa kejuaraan dunia atletik, Vistorius kini menjadi salah satu atlet yang cukup diperhitungkan bagi sejumlah atlet atletik lainnya. Cacat tubuh bukanlah halangan untuk beraktifitas seperti layaknya orang normal. Buktinya, dua orang asal Cina bernama Mali dan Zhe Xiaowei yang dapat menari balet, kendati keadaan tubuh mereka tak sempurna. Mali tidak memiliki kaki kiri, sedangkan Zhe tidak punya tangan kanan. Namun tak terlihat kesulitan yang berarti untuk mereka dalam menaktifkan gerakan-gerakan indah yang memukau. Dengan memiliki kaki satu, Mali bahkan dapat mengangkat tubuh Zhe dengan mudah. Tak jarang tepuk tangan para penonton yang kagum akan talenta keduanya, kerap membahana usai keduanya membawakan berbagai tarian dalam setiap pertunjukannya. Kisah selanjutnya adalah dari Stephen William Hawking, seorang ahli fisika teoretis yang menderita amyotropic lateral sclerosis atau gangguan perangsangan otot. Ia adalah seorang profesor lukasian dalam bidang matematika di Universitas Cambridge dan anggota dari Gonville & Kaisius College, Cambridge yang dikenal dengan sebangsinya di bidang fisika kuantum. Terutama karena teori-teorinya mengenai teori kosmologi, gravitasi kuantum, lubang hitam, dan radiasi Hawking. Hawking didiagnosis mengidap penyakit motor neuron pada usianya 21 tahun, ketika ia tiba-tiba kehilangan keseimbangan tubuhnya dan terjatuh dari tangga hingga menghantam kepalanya. Dan dokter mengatakan ia tak akan bertahan lebih dari 2 atau 3 tahun. Namun penyakitnya berangsur-angsur merambat hingga kelangan, kaki, dan suaranya kehilangan fungsi. Hingga pada tahun 2009, hampir seluruh tubuh Hawking pun menjadi benar-benar lumpuh. Namun meskipun mengalami tetraplegia atau kelumpuhan karasklerosis lateral amiotrophic, penyata karir ilmiahnya terus berlanjut. Buku-buku karyanya dan penampilan publiknya menjadikannya sebagai seorang selebritis akademik dan teoretikus fisika yang termasyur di dunia. Kisah selanjutnya adalah seorang gadis asal St. Petersburg, Rusia yang bernama Taisya Sidorova yang harus berjuang hidup dengan otak separuh pasca kecelakaan hebat. Taisya mengalami kecelakaan pada 3 tahun lalu yang membuat tengkoraknya hancur setengah dan fragment tulang terjepit di otaknya. Kondisi tersebut membuat dokter harus memotong belahan kiri otaknya yang rusak yang bertanggung jawab untuk kemampuan logika dan analisis serta menempatkan plat pelindung dalam kepalanya. Pada masa pemulihan, Taisya yang menjalani terapi seperti belajar membuat sketsa mulai menemukan bakat seni baru yang luar biasa yang tak pernah digeluti Taisya sebelumnya. Taisya kehilangan belahan otak kirinya yang akan membuat gerakan yang terbatas di tangan kanan serta penglihatan. Namun kini ia memiliki kemampuan seni luar biasa di tangan kirinya. Bahkan dokter pun tak percaya bila ia dapat bertahan dan mampu berkembang pesat dengan separuh otaknya itu. Lahir dengan 8 cacat fisik kelahiran tak membuat senyum dari bocah Taiho asal Korea Selatan ini hilang dari wajahnya. Taiho yang lahir pada Juni tahun 2000 lalu terakhir tanpa lengan dan jumlah jari kaki yang tak lengkap. Taiho Kuga kerap mudah demam dan memiliki langit-langit mulut yang terpisah. Selalu lahir, Taiho bayi ditinggalkan oleh orang tuanya dan kini dia dipelihara oleh keluarga lain di Songgawong, Korea Selatan. Taiho kecil meski cacat tetap menunjukkan kemandiriannya dengan melakukan kegiatan sehari-harinya tanpa bantuan orang lain. Karena begitu menginspirasi, baru sehari kisahnya diposting. Juga.jub.com langsung mudah hampir 20 ribu orang yang menyimaknya. Dan yang lebih mengharutkan, kisah Taiho, bocah tanpa lengan ini mampu mengubah hidup seorang pria yang menderita serangan jantung pada umur 49 tahun yang awalnya begitu putus asal, menjadi bertekad untuk menjadikan hidupnya lagi berguna. Semua para kisah seorang anak tanpa tangan yang dibuang kedua orang buahnya namun tetap terus menjalani hidupnya. Dan kisah yang terakhir adalah kisah Elie Khalis yang telah kehilangan kedua tangan dan kakinya akibat virus meningitis. Setelah serangan virus meningitis yang menyebabkan kedua kaki dan tangan buah hatinya harus diamputasi bulan Juli 2005 silam, sangatlah menakjubkan. Bisa melihat Elie bermain sepak bola. Elie mengenakan kaki buatan khusus produksi dorset ortopedik dilengkapi dengan lutut buatan yang fleksibel itu mulai belajar beraktifitas dengan menggunakan kaki palsunya. Dan pada bulan April 2009 lalu, Elie membuat sejarah baru sebagai orang termuda di dunia dengan kaki buatan. Bahkan hebatnya lagi, dua bulannya lalu, Elie yang telah berusia lima tahun itu pun bergabung dengan tim sepak bola di sekolahnya dan mulai berlatih bersama anak-anak normal lainnya. Elie yang sangat mencintai dunia sepak bola ini, bermain seminggu sekali dan rutin menjalani latihan serta bertanding melawan tim dari sekolah lain. Bahkan sus, teman-temannya pun bisa menerima kondisi Elie tanpa memandang kekurangan yang tersebut. Pemirsa itulah ketujuh kisah manusia hebat yang inspiratif versi Omuswan. Pemirsa itulah ketujuh kisah manusia hebat yang inspiratif versi Omuswan.